Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bad Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, gak ada lawan nih brosis. Yamaha NMAX 160 sudah resmi dirilis nih brosis. Kira-kira pabrikan sebelah ketar-ketir gak ya? Yap, seperti yang kita ketahui brosis, jika kehadiran dari Yamaha NMAX 160 sendiri memang dinanti-nanti oleh pecinta otomotif di tanah air. Dan gak banyak orang yang tahu brosis, jika sebenarnya Yamaha NMAX 160 sudah resmi dirilis lho. Tapi sayangnya meskipun berlabel NMAX 160, untuk urusan desainnya masih serupa dengan versi 155. Sebut saja seperti desain dual headlamp LED-nya, hingga desain fairing dan windshield pun masih serupa. Gak ketinggalan pada bagian panel, instrumen juga terlihat masih serupa dengan penggunaan panel full digital yang sama. Beralih pada bagian kompartemen di dashboard depan juga tetap serupa dengan dua buah space penyimpanan dan port charging. Dan untuk urusan suspensi, kaki-kaki, dan sistem pengereman juga masih serupa brosis dengan sosok NMAX 155 sebelumnya. Dan untuk urusan mesin, meskipun berlabel Yamaha NMAX 160, tapi untuk spesifikasinya sendiri masih serupa dengan yang ada pada 155 juga. Seperti tenaga yang dihasilkan masih sebesar 15,4 dk pada 8.000 rpm dan torsi maksimum 13,7 nm pada 6.500 rpm. Dan setelah mimin cari tahu brosis, kenapa Yamaha NMAX 160 ini hanya memiliki spesifikasi yang serupa dengan versi 155cc dan tidak memiliki spesifikasi diatasnya, Itu karena pihak pabrikan Yamaha berhasil hanya sebatas membulatkan kubikasi mesin menjadi 160 sebagai branding saja. Wah, 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 pastinya hal tersebut cukup mengecewakan ya brosis. Padahal jika dilihat-lihat, pabrikan Yamaha sudah seharusnya benar-benar meluncurkan Yamaha NMAX 160 yang sebenarnya. Jadi bukan hanya branding, terlebih lagi mengingat jika pabrikan Garputala membranding produk-produk mereka sebagai produk otomotif yang powerful. Nah, jadi menurut kalian sendiri gimana brosis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!